Halo Sobat Bediler, kembali lagi di channel Pejuang Uklik Oke, semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala jenis urusannya ya Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah informasi tentang bagaimana cara merekam lewat teleskop ketika membidik atau menembak target Nah, akhir-akhir ini banyak sekali ya yang menanyakan hal seperti itu di setiap kali saya upload konten video berburu Mulai dari bagaimana caranya, alat apa yang digunakan, kamera apa yang digunakan, apakah menggunakan kamera khusus atau bagaimana Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman saya sendiri ya, semoga mudah dipahami Oke, jadi alat yang saya gunakan itu adalah Satu buah mounting kamera samping, ini namanya mounting kamera samping ya Mungkin sudah banyak yang tahu, video ini saya buat untuk yang belum paham-paham saja ya Nah, mounting kamera samping ini fungsinya adalah untuk tempat HP untuk merekam ya Merekamnya itu lewat sini, jadi di dalam mounting ini Ini mountingnya terbuat dari pipa paralon ya, atau VPC Di dalam pipa ini ada sebuah kaca yang dipasang miring seperti ini ya Nah, itu posisinya miring, miring seperti ini Kita lihat dari belakang ini tembus ya Jadi kita bisa membidik secara normal tanpa ada gangguan apapun Tapi ketika kita lihat dari lewat lubang kecil ini Itu ada pantulan objek Nah, ini ya, ini tangan saya Nah, seperti itu Ini fungsinya untuk memantulkan objek yang ditangkap dari sini Dari lubang ini ya, dipantulkan ke sini Nanti HP-nya itu merekam lewat sini Kamera HP-nya itu merekam lewat sini Kalau dilihat dari di sini itu tembus ya Jadi kita bisa membidik secara normal tanpa ada gangguan apapun Nah, untuk satu unit mounting kamera ini Ini banyak sekali beredar di pasaran ya Dengan model dan harga yang berbeda pula Ini saya punya salah satunya yaitu model 3 baut Model 3 baut ya Ada yang pakai clamp Ada yang posisi HP-nya di sini Ini untuk yang mounting kamera sampingnya ya Ada yang posisi kamera di sini Ada yang khusus untuk kamera sport atau action cam Untuk cara penggunaannya Kita tinggal pasang HP-nya dulu di sini ya Ini ada baut di sini Ini untuk menyesuaikan posisi HP Ini bisa digeser ya Bisa digeser naik turun Sesuai dengan posisi kamera HP Oke, jadi kita pasang dulu HP-nya ya Kita sesuaikan dulu posisi kameranya Kamera utamanya ya Kalau saya kamera utamanya itu ada di sini Yang di pojok ini Kita pasang dulu Nah, seperti itu ya Sekarang kita coba nyalakan kameranya Nah, masih belum ya Kita kira-kira dulu posisi kameranya Ini bisa didorong ya Bisa didorong kalau ukuran HP-nya kebesaran Seperti saya ini Ini bisa didorong naik Nah, seperti itu Kita bisa sesuaikan dulu ya Nah, sudah mulai kelihatan lubangnya Nah, ini ya Sudah mulai kelihatan lubangnya Di sini Ini ya Hmm, sudah Kalau sudah dikira Kalau sudah dikira Sudah pas ya Kita kencangkan baut yang ada di belakang sini Kita kencangkan dulu Kita coba pasang di teleskop Kita coba pasang dulu Nah, jadi seperti itu ya Nah, nanti hasilnya akan seperti ini Kita sesuaikan di sini Agar tidak miring ya Nah, kita bisa sesuaikan di sini Nah, ketika dirasa sudah pas ya Ini bautnya tinggal dikencangkan saja Semuanya Ketiga-tiganya Oke, sudah Kira-kira seperti itu ya Untuk HP yang memiliki mode stabilizer Ketika menembak target itu Bisa di non-aktifkan dulu ya Setelan stabilisernya Ini ya Kalau punya saya itu ada Stabilisasi gambar ini Kalau ini diaktifkan Maka ketika merekam itu akan Goyang-goyang Oke, jadi inilah yang terjadi Ketika mode stabilizer itu diaktifkan ya Nah, ketika Didikan digeser-geser seperti ini Maka retikalnya akan Goyang-goyang seperti ini ya Nah, seperti ini Goyang-goyang ya Kurang sedap dipandang Nah, dan ini ketika mode stabilizer Di non-aktifkan Normal ya Goyang-goyang lagi Nah Jadi, seperti ini penampakannya ya Kemarin ada juga yang bertanya Seperti ini ya Bang, saya baru pertama kali Menggunakan mounting kamera samping Kok hasilnya kecil ya Hasil rekamannya kecil ya Gak seperti abang Gak seperti video-video abang Nah Ini memang hasilnya Kecil guys Kecil segini ya Ini bisa diakalin Dengan cara di zoom Atau Diakalin pas Ngeditnya ya Saya contohkan dulu Sudah Kemudian kita edit dulu Disini saya menggunakan aplikasi Canmaster ya Canmaster Nah Kita coba edit videonya Nah, ketika Edit itu Kita bisa perbesar seperti ini guys Pilih yang ini ya Nah Jangan lupa klik Tanda sama dengan ini Agar besarnya sama Di seluruh video Kita bisa besarin seperti ini Nah Seperti itu ya Nah Kita bisa akalin pas Ngedit Kita centang Coba kita putar Nah Seperti itu ya Oke Jadi mungkin Itu saja ya Semoga Bermanfaat Salam Satu laras Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.